Hai semua jumpa lagi kali ini aku akan membuat cemilan yang rasanya tuh enak banget tuh coba lihat isian coklatnya lumar banget bikinnya gampang banget tanpa perlu pakai mixer enggak pakai oven juga enggak dikukus enggak digoreng mau tahu gimana cara buatnya dan bahannya apa saja nonton terus video ini sampai selesai ya siapkan wadah tuang 250 gram tepung terigu prosedang tambahkan 1 sendok makan susu bubuk tiga sendok makan gula pasir dan satu sendok teh lagi aduk-aduk hingga semua bahan ini tercampur dengan rata kemudian tambahkan dua butir kuning telur lalu tuang dengan 130 mili air hangat tuang aja langsung semuanya ya lalu campur adonan hingga membentuk adonan padat seperti ini lalu tambahkan seperempat sendok teh garam dan satu sendok makan margarin atau butter juga bisa aduk lagi hingga semua bahan ini tercampur rata kalau mau cepat bisa pakai tangan aja ya nggak perlu sampai kalis cukup sampai tercampur rata aja juga udah bisa tapi kalau mau sampai kali elastis juga lebih baik lagi tutup adonan selama 30 menit setelah 30 menit buka tutup sudah mengembang dua kali lipat seperti ini kempeskan adonannya ini adonannya agak lembek ya nggak papa tangannya cukup diberi sedikit terigu biar nggak lengket di tangan adonannya ini mau kita pindahkan ke meja kerja taburi dengan terigu secukupnya biar adonannya nggak nempel Hai selanjutnya bagi-bagi adonan terserah mau besarnya seperti apa ya ini mau aku bagi jadi 10 potong adonan nah sudah dibagi seperti ini adonannya kita rapikan dulu ya rapinya seperti ini jadi bentuk bulat yang mulut biar nanti saat digilas dan setelah diisi bentuknya itu cantik dan rapi nah semuanya sudah selesai dirapikan siapkan dulu bahan isinya disini ada gula palem Hai ada coklat putih batang Hai dan coklat batang mereknya terserah aja ya mau pakai yang mana ini aku pakai kurang lebih 100 gram atau kalau mau lebih banyak lagi isiannya terserah aja ya selanjutnya ambil satu bulatan adonan pipikan seperti ini lalu gilas jangan terlalu tebal tapi jangan juga terlalu tipis ya yang sedang-sedang aja kemudian beri isian disini aku pakai coklat putih dulu terus tambahkan gula palemnya secukupnya kalau mau hasilnya lebih enak gula palemnya dibanyakin ya kemudian tarik salah satu ujungnya rapatkan ke ujung lainnya membentuk setengah bulan seperti ini seperti pastel tapi pinggirnya itu tidak perlu diulir cukup direkatkan sampai benar-benar merekat dengan rapat seperti ini ya teman-teman Hai kalau nggak mau bentuknya seperti ini bisa juga bentuknya bulat seperti saat merapikan tadi atau silahkan berkreasi sesuka-suka kalian ya ini udah rapi selanjutnya aku mau buat yang isiannya coklat batang coklat batang coklat gitu caranya sama aja seperti tadi digilas tipis dulu ya jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal kemudian diisi dengan potongan coklat dan gula palem ngasih isinya nggak usah tanggung-tanggung ya kasih yang banyak sekalian biar enak kalau buat makan sendiri kalau buat dijual juga nggak apa-apa kalau mau isiannya banyak harga jualnya nanti tinggal diselesaikan aja dengan modalnya beri isiannya jangan terlalu di tengah ya agak ke samping biar nanti nggak susah saat melipat nah kan kalau terlalu di tengah jadi gembung gitu isiannya kalau sudah semuanya tutup kurang lebih 15-30 menit setelah mengembang kembali panggang deh di teflon yang sudah dipanaskan terlebih dahulu karena teflonnya kecil jadi aku isinya dua aja kalau mau lebih banyak sekali panggang pakai teflon yang besar ya tutup biarkan kurang lebih satu menit pakai api yang kecil banget ya kemudian balik nah kalau sudah dibalik tutup kembali teflonnya usahakan memanggang roti-rotian itu dalam waktu yang tidak terlalu lama udah matang biar nggak kering hasilnya biarkan kurang lebih satu menit lagi atau sesuaikan dengan besar api kalian ya nah kalau sudah seperti ini tandanya udah matang lanjut panggang lagi yang lain nah ini dia sudah selesai semuanya cantik banget kan ini kalau udah dingin juga tetap empuk ya ini jadinya empuk loh walaupun nggak di ulen sampai kalis isiannya tuh lumer banget cobain ya bismillah hmm enak banget enak pokoknya nah sekian dulu video kali ini semoga kalian suka sampai jumpa di video selanjutnya daaah ya 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 ya